Batasan-batasan sampai dimanakah kewajiban orang tuanya? Dikalah anaknya yang udah gak mau mondok lagi. Dia berkeinginan untuk mencari pekerjaan, tapi orang tuanya tidak mengizinkan untuk cari pekerjaan. Kalau ada anak pernah mondok, kemudian tidak betah di pondok, perlu diperhatikan apa permasalahnya. Jangan-jangan... Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala shayidina Muhammad wa ala shayidina Muhammad. Semoga Burya dan keluarga besar Al-Bajah ada dalam lindungan dan rahmat Allah selamanya. Mohon izin bertanah Bu Yahya. Batasan-batasan sampai dimanakah kewajiban orang tuanya. Dikalah anaknya yang sudah tidak mau mondok lagi. Dia berkeinginan untuk mencari pekerjaan. Tapi orang tuanya tidak mengizinkan untuk cari pekerjaan. Orang tuanya berkeinginan. Anaknya mondok sampai selesai seperti kakaknya. Masih berkewajibankah? Orang tuanya mengurus Bu Yahya. Sukron atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik anak jangan pakai batas. Sampai kapanpun. Sehingga ilmu mendidik anak yang pernah kita hadirkan. Mendidik anak itu ceritanya panjang. Dan itu berepisod. Ada mendidik anak sebelum terlahir. Memilih pasangan yang baik. Memilih ibunya yang baik. Memilih ayahnya yang baik. Itu awal pendidikan. Kalau anda seorang perempuan. Milih bapak buat anakmu asal saja. Anda itu telah akan menghancurkan anak anda. Siapa calon suamimu? Siapa calon istrimu? Kemudian di saat mulai anak ada di dalam rahim. Apa yang harus anda lakukan? Belajar untuk menyiapkan diri anda. Untuk menjadi ayah yang baik. Kelembutan. Kemudian kebiasaan di rumah harus kita bangun. Hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai anak lahir. Nanti melihat ketidakbaikan di rumah. Sampai anak terlahir. Diberi nama yang baik. Itu kan mendidik. Diajarkan Al-Quran. Ada akekah. Kemudian mulai anak bisa berbicara. Berdutur kata. Sudah mulai mendidik. Mulai anak. Sudah mulai akil balik mendidik. Sampai terakhir itu ada pendidikan kepada anak di saat melanggar. Tidak boleh. Sudahlah tidak ada. Di saat melanggar baiknya mendidiklah. Di saat melanggar tentunya ini perlu dibantu dengan ahli yang lainnya. Di saat dewasa pun perlu dibantu dengan ahli yang lainnya. Kita tidak bisa mendidik anak kita dengan sendiri. Kita perlu bantuan usah-usah yang lain. Itu kan wajar. Orang sombong saja mengatakan. Aku bisa didik anakku sampai sukses. Tidak bisa. Saya tidak bisa didik anak saya. Saya minta bantuan kepada para satir. Termasuk ibu tadi. Jadar dimasukkan ke pesantren. Cuma di saat di pesantren tidak bisa. Tentu kita cari sebabnya. Kenapa dia tidak betah di pondok. Lalu keinginan apa dan sebagainya. Tetap harus dididik. Biarpun seandainya nanti. Memang betul harga mati. Dia tidak mau tinggal di pondok. Bukan berarti Anda biarkan lalu Anda buang. Lalu pengennya apa? Dia bekerja. Boleh. Beleh disuruh bekerja. Ditempatkan bekerja yang sambil ada belajar akhlak di dalamnya. Bisa saja. Masih ada jalan kok. Masih banyak jalan menuju surga. Kan itulah. Jadi okelah. Tidak mau mondok. Tapi ingin kerja. Keraja apa sayang? Jadi bekerja. Tapi dengan disiplin sayang. Solat lima waktu. Hadir majlis. Sabtu. Ahad. Ulama. Bisa saja begitu. Jadi jangan menganggap jalan kebaikan hanya satu saja. Tapi sebelumnya kalau ada anak pernah mondok. Kemudian tidak betah di pondok. Perlu diperhatikan. Apa permasalahannya? Jangan-jangan dia pernah diganggu di pondoknya. Atau dia pernah mengganggu. Sehingga menjadi tidak nyaman sendiri. Tinggal dibenahi dulu. Jadi permasalahan anak keluar dari pondok itu bermacam-macam. Antara mengganggu dan diganggu. Jadi jangan. Bukan berarti yang keluar pondok yang diganggu. Yang mengganggu itu gak bisa saja keluar. Karena apa dicabut berkahnya. Jadi kalau orang di pondok suka mengganggu orang. Biasanya gak betah. Bakal diusir oleh Allah dari tempat tersebut. Jadi makanya kalau di pondok jangan diganggu orang. Kita perhatikan sebabnya apa. Apakah mungkin pondoknya kurang disiplin atau kurang menarik. Kita pikirkan bersama. Jangan hanya fokus kepada anak. Anak itu tidak hidup sendiri. Waktu di pondok ada permasalahan di pondok barangkali. Bisa jadi permasalahannya berat. Anda paksakan di pondok. Ternyata di pondok dia diperlakukan yang tidak baik misalnya. Atau keharuman dilakukan di pondok. Ini jadi tolong dicermati, dipelajari. Diajak duduk anak-anak tersebut. Kamu ternyata memang pondoknya gak ada masalah. Dan pondoknya juga baik-baik. Lingkungannya baik dan sebagainya. Kemudian putra Anda kok tidak mau tinggal di pondok. Berarti harus Anda alirkan. Arahkan ke jalan kebaikan yang lain. Mungkin tidak pondok. Tapi caranya seperti apa. Harus ada gara tawar dong. Harus ngaji. Harus ini duduk dengan ulama. Kau bekerja-bekerja dengan siapa. Harus halal. Terjamin di situ. Engkau bisa melakukan sholat berjamaah misalnya. Dan sebagainya. Harus seperti itu. Jangan sampai Anda itu adalah pandangan sempit. Harus itu saja. Sehingga kalau tidak ke situ. Anak berarti langsung raka dibiarkan. Oh gak boleh. Tidak boleh ada orang berkata. Sudah lah gak mau. Sudah gak ada. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau dia mati. Baru selesai tugas. Sampai Anda mati atau dia mati. Selesai tugas. Karena amar ma'ruf dan imbukar itu sepanjang masa. Enggak ada batasnya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Semoga kita menjadi ahli surga. Orang tua kita ahli surga. Anak kita menjadi ahli surga. Allah SWT. Allahu aklam bis sawab. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih. God холод. Terima kasih.